Agresi militer Rusia terus menggempur sejumlah wilayah di Ukraina, bahkan fasilitas minyak dan gas yang dimiliki Ukraina diserang pasukan Rusia sehingga memicu rendakan besar pada minggu 27 Februari 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dikutip dari VOE Indonesia.com pada Senin 28 Februari 2022, penyerangan terhadap fasilitas minyak dan gas Ukraina dilakukan saat negara-negara sekutu barat menyiapkan sanksi baru untuk Rusia. Satu di antaranya mendepak bank-bank Rusia dari sistem pembayaran utama dunia. Depot minyak yang terkena tembakan ini berada di dekat pangkalan udara militer Ukraina di Vasiliv, tepatnya di Badadaya, Kota Kyiv. Ledakan fasilitas ini memicu surutan api besar hingga asapnya mengepul ke langit. Merespons hal ini, wali kota Natalia Balasinovich menyebutkan pasukan Rusia ingin menghancurkan segala isi Ukraina. Sementara itu sebuah badan pemerintah Ukraina mengungkapkan pipa gas alam juga dihancurkan pasukan Rusia. Gas alam tersebut berada di timur laut Kota Karkiv. Diketahui pasukan tentara Rusia terus berupaya mendekati ibu kota Kyiv. Kedati begitu pasukan Ukraina berhasil menahan laju pergerakan tentara Rusia yang hendak merebut ibu kota Ukraina tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.